selamat datang selamat bergabung dan selamat berjumpa kembali di channel ruski pikatra kali ini salah satu channel yang akan selalu berbagi serta mengupas duntas tentang ilmu seputar puternakan entok baik kita akan lanjut ke pembahasan kali ini ya teman teman berbicara tentang ekonomi hidup di jaman seperti sekarang ini jaman yang serba canggih serba modern, serba instan serba online dan serba digital kita dituntut untuk selalu mengotak-atikan otak supaya ekonomi kita tetap bisa bertahan dan stabil lebih perihnya lagi ketika antara penghasilan dengan pengeluaran itu sudah tidak seimbang lagi nah kemudian pertanyaannya apa yang harus kita lakukan ketika penghasilan kita lebih sedikit atau lebih kecil daripada pengeluaran yang harus kita keluarkan setiap bulannya dan jawaban versi saya silakan untuk melakukan usaha sampingan dengan beternak entok meskipun kelihatannya sepele beternak entok tetapi terbukti sangat membantu sekali secara ekonomi ya teman teman nah kita tidak hanya melakukan sebuah teori tapi fakta membuktikan bahwa kurang lebih dalam 7 tahun ini teman teman dan sobat semua saya sangat terbantu dengan adanya usaha peternakan entok sampingan yang saya kelola selama ini bisa dibayangkan teman teman dan sobat semua ketika kita mempunyai pekerjaan yang mana gaji daripada pekerjaan kita sendiri tidak cukup untuk untuk menghidupi ya kebutuhan keluarga di rumah maka apa yang akan terjadi berarti setiap bulannya kita akan minus ya nah ini yang perlu diselamatkan jadi salah satu cara untuk menyelamatkan ekonomi salah satu cara untuk menyetabilkan ekonomi ya yaitu dengan cara kita melakukan apa namanya usaha sampingan dari beternak entok ya teman teman dan sobat semua karena disini yang kita bahas adalah ilmu seputar beternak entok maka saya rekomendasikan khusus yang memang punya jiwa beternak atau mempunyai hobi beternak silahkan lakukan usaha sampingan dari beternak entok ya silahkan dibuktikan sendiri dengan kita melakukan usaha sampingan dengan beternak entok apakah nanti bisa membantu secara ekonomi atau tidak ya nah karena dengan jalan ataupun cara yang sudah saya lakukan alhamdulillah teman teman dan sobat semua ternyata usaha peternakan entok ini betul-betul sangat membantu secara ekonomi bisa dibayangkan sekali lagi teman teman dan sobat semua ketika kita memiliki gaji bulanan yang mana gaji tersebut tidak cukup untuk menghidupi keluarga ya maka setiap bulan kita akan minus nah bagaimana supaya kita tidak minus tentu saja kita akan melakukan usaha sampingan jadi yang namanya usaha sampingan memang tidak harus beternak entok ya teman teman itu banyak tergantung dari versi teman teman masing-masing jiwanya kemana tapi karena kita membahas tentang ilmu seputar beternakan entok maka saya sarankan dan saya rekomendasikan silakan untuk teman teman yang memang ekonominya masih seperti saya ya masih kutung katang ya teman teman silakan untuk kreatif membuka usaha beternakan entok tidak perlu dengan biaya yang mahal terlebih dahulu tidak perlu dengan populasi yang banyak terlebih dahulu karena sebelum saya memiliki ratusan ekor ini ya dulu juga saya beternak hanya dengan lima ekor indukan ya teman teman nah karena kontinu karena selalu saya lakukan dengan baik saya rawat dengan baik saya sungguh-sungguh alhamdulillah sampai sekarang ini saya sudah memiliki dua kandang nah inilah kandang yang nomor satu yang masih dalam proses perbaikan dan itulah kandang nomor dua ya disana di depan sana sampai kepada toren warna oranye sana teman teman ya sekitar 50 meter nah jadi teman teman dan jambat semua sekali lagi berbicara tentang ekonomi karena hidup di jaman sekarang ini keras ya teman teman sangat-sangat keras kalau sampai kita tidak pintar mengotak-atikan otak maka kita sendiri yang akan tewas ya maka dari itu saya selalu memotivasi khusus buat teman teman yang memang mempunyai jiwa beternak maka segera melakukan usaha peternakan entok karena segera melakukan itu jauh lebih baik daripada menunggu nah kemudian jika ada yang bertanya bagaimana cara mengawali usaha peternakan entok itu sendiri bang nah jadi di video saya sebelumnya juga sudah ada ya teman teman dan siapa semua jadi saya itu main dua versi ya dua sistem ada sistem pembesaran dan juga ada sistem pemibitan nah jadi seperti yang kita akan lihat di peternakan kita inilah hasil dari sistem pemibitan jadi kalau teman teman nanti mau mengawali usaha peternakan entok hanya gara-gara melihat video ini itu bagus nah artinya artinya kenapa bagus berarti teman teman dan siapa cuma ingin maju secara ekonomi ya nah mengenai bagaimana cara mengawalinya silahkan di klik di channel ini sudah ada dan kemudian bagaimana supaya kita tetap bisa cepat berkembang ya tentu saja dengan cara-cara yang tepat nah jadi kalau kita melakukan usaha peternakan entok dengan sistem pemibitan seperti yang kita lihat yang kita harapkan hanya dari hasil DOD dan DOD itu akan didapat dari netasnya telur-telur yang indukan entok ini produksi ya teman teman nah jadi tugas kita ya kalau untuk pemibitan hanya bagaimana cara supaya indukan entok cepat bertelur dan kemudian bisa bertelur banyak ya tidak hanya itu tapi tetap mereka bisa menetaskan telur-telur yang sudah mereka produksi dengan sempurna itu adalah bagian dari cara yang harus kita lakukan ketika kita bertelur-telur dengan menggunakan sistem pemibitan dan kemudian jika ada yang bertanya lagi bagaimana dengan sistem pembesaran nah kalau pembesaran silahkan teman teman dan teman semua membeli dari DOD ya membeli dari DOD atau anakan kemudian besarkan nah kemudian cara membesarkan DOD entok sampai kepada panen juga di channel ini sudah ada silahkan di klik saja teman teman dan teman semua jika memang setuju dan cocok silahkan diikuti ya dan untuk berikutnya kami akan selalu berikan informasi informasi tentang ilmu seputar pertanian entok yang memudahkan kita semua ya teman teman dan teman semua bukan berarti menghuri tetapi kita akan belajar bersama di channel ini dan kemudian saya ingatkan sekali lagi buat teman teman yang memang baru bergabung dan baru menemukan channel ini silahkan untuk klik tombol subscribe ya teman teman karena subscribe itu gratis dan jangan pernah khawatir ya teman teman akhir kata saya Ruzki Bikatra undur diri mudah mudahan video ini adalah video yang bermanfaat yang bisa memotivasi sehingga kita bisa maju bersama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih